selamat pagi orchid lovers menyambung video sebelumnya tentang kebutuhan sinar matahari jadi kita harus mengenali karakteristik masing-masing anggre kita kebutuhan sinarnya berapa persen atau berapa lama kalau yang saya taruh di sebelah sana itu yang di sebelah sana itu itu kan lebih banyak yang spesies-spesies seperti dirai, luana, neoka brektesem itu memang kebutuhan sinar mataharinya lumayan ya sekitar minimal 2-3 jam sinar matahari pagi tapi yang tidak langsung jadi ini saya taruh di bawah naungan tapi yang di sebelah timur itu kan terkena matahari lebih banyak exposure of sunlightnya lebih banyak yang di sana tapi yang di sana saya taruh yang memang-memang dia membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak sedangkan di sini yang diteduh ini paling sinar mataharinya sore aja dan itu sebentar cuma sekitar sore setengah jaman gitu ini karena di sebelah barat ya jadi sinar mataharinya sore seperti ini ya encyclia yang pertama ini kebutuhan mataharinya juga tidak banyak ya kita harus mengenali masing-masing anggrek kita kemudian kristal smith ini juga cuma sedikit kebutuhan sinar mataharinya dan berikutnya adalah ini angel baby angel baby love pocket yang rajin berbunga ini ini juga kebutuhan sinar mataharinya tidak terlalu banyak ini berbunga lagi jadi kita harus aware dengan karakteristik masing-masing anggrek kita mana yang butuh sinar matahari yang lebih banyak atau mana yang cuma sedikit seperti itu ini meskipun sedikit tapi lumayan ya rajin berbunga juga karena kita tepat ya penanganannya penanganannya tepat maintenance-nya tepat terus ini saya memang menghindari mana mirah atau pupuk pupuk bunga biar net mereka berbunga secara natural aja oke gitu aja jadi kenali anggrek kita semakin kita mengenali semakin kita bisa menerapkan maintenance yang benar dan semua akan sehat dan berbunga dengan baik sesuai schedule oke terima kasih happy growing have a good day bye 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 Terima kasih.